Halo Halo teman-teman members members-members grup privat ya zona paham elektronik ya khusus untuk member-member zona Hai tempoh hari saya sekitar satu tahun ya Hai sebelas bulan atau 12 bulan yang lalu Hai saya ada membuat di amplifier yang kemudian saya posting di grup dan juga di YouTube ya itu penampakan barangnya tuh di sana ya itu bi-amplifier untuk ampli basenya saya menggunakan trafo yang 15 ampere Hai ct-ct berapa 34 ya kalau nggak salah 15 ampere bebannya 2 Oh ya saya gunakan transistor final toshiba besar 2 pasang 2 set ya kemudian amplifier yang untuk vokalnya itu saya menggunakan inverter 15 ampere ct-40 ya itu saya menggunakan toshiba besar masing-masing satu set ya bebannya 4 ohm per channel ya jadi untuk bass itu 2 ohm ya untuk vokal atau full-rank 2 ohm per channel berarti total seluruhnya ini bisa untuk digunakan 8 box speaker lapangan ya yang per box nya 8 ohm 4 ohm 4 over 4 masing-masing yang nanti semuanya akan diparalel menjadi untuk full-rank 4 ohm 4 ohm ya sementara karena belum ada biaya saya pakai speaker mobil itu biasa saya pakai untuk de karaokean ya itulah saya ubernya saya gunakan double coil di paralel menjadi dua ohm ya ini yang biasa saya pakai dan kemudian skemanya tempoh hari kan saya berikan ya ini skemanya hari itu saya beri ya untuk ini untuk ban pas full-ranknya kemudian ini bagian amplifier saya katakan ini Hai bisa menyaingi crescendo ya nah Hai karena memang sudah saya Hai eh apa namanya saya pilih eh ukuran komponen jenis komponen dan lain sebagainya ya kemudian di grup privat itu sendiri saya pernah mengulas wacana tentang osilasi ya osilasi itu akibat daripada resistansi kolektor Hai resistansi kolektor dengan basis internal dari transistor-transistor tersebut ya itu apabila kapasitasnya itu terlalu besar maka transistor tersebut akan cenderung gampang berosilasi nah osilasi 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 itu sendiri sudah saya jelaskan ya Nah nanti kita bisa lihat dia display-nya nanti di layar osilasi 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 ya Hai pada skema yang lalu Hai eh karena di Hai bagian buffer ini ini buffer saya menggunakan Hai transistor menengah ini dua SB A647 dan 2 SD 667 yang kolektor emitternya tembus bisa tahan hingga 100V karena kita menggunakan CT 40V ya nanti ayunannya bisa mencapai 80V ya pada saat off itu kan kritis nanti dia bisa membahayakan jadi tidak bisa dipasang misalnya transistor kecil itu ya 18-15 2SC 18-15 dengan 2 SA 10-15 itu tidak bisa lagi karena catunya sudah di atas 35V 2SC 18-15 dan pasangannya itu rekomendasi maksimal itu kan kolektor emitternya tembus di 50V jadi di atas itu dia bisa tembus bisa jebol nah kaitannya untuk pemilihan transistor buffer yang ini di saat tempoh hari itu ya diharuskan disini dipasang netralisasi 3nano 9 ya nah apabila tidak dipasang akan terjadi osilasi ya kan begitu ceritanya nah ini disini disini ini kan ampli mobil ya bus kolong ya jadi ini saya ini khusus bus saya upgrade saya tambah DSP custom stereo dan kemudian amplifier vocal ya nah ini catunya menumpang dari indonya ya gak masalah ini kan bebannya kecil aja speaker vocal nanti paling-paling sekitar 30W per channel menumpang disini gak apa-apa ya persoalannya pada pada proyek yang saya buat ini saya tidak lagi menggunakan ini ya 2SB 647 dan ini saya menggunakan transistor yang lebih halus tapi lebih berkualitas dengan resistansi internalnya itu lebih kecil yaitu 2N 5551 dan 2N 5401 ya nah justru dengan menggunakan transistor yang lebih baik ini justru tidak mau lagi digunakan netralisasi begini malah justru terjadi ini osilasi apabila kita gunakan ini nah jadi ini harap dipahami ya jadi yang namanya kapasitor netralisasi itu ya bukanlah semacam hal yang definitif ya harus dipasang begini sudah saya jelaskan di pelajarannya tentang resistansi internal itu ya jadi apabila transistor tersebut berkualitas bagus misalnya spesifikasi seperti ini MGE340 350 ini spesifikasinya kan video istilahnya spek video tembusnya 300 volt ya nah ini resistansi dalamnya itu sangat kecil nah ini bagus sekali untuk untuk apa namanya untuk buffer dan juga untuk pendamping dari transistor final ini bagus ya artinya resiko untuk osilasi itu sangat kecil ya kalau kita menggunakan spek video nah saya gak tahu ini di datasheet itu gak ada ditulis ya tentang 5551 tapi memang ini cukup terkenal ya dia tembusnya ini 130 volt jadi malah lebih tinggi daya tahan tembusnya cuma ampernya akan kecil gak masalah kalau untuk bagian-bagian depan bagian diferensial kita menggunakan ini malah lebih bagus ya nah kemudian buffernya menggunakan ini juga lebih bagus cuma yang jadi yang jadi topik kita sekarang adalah ini tentang nitrasisasi ini jadi kalau kita menggunakan transistornya yang beda ya bukan A647 dan A667 ini ya nah itu boleh jadi nanti nitrasisasi nya itu tidak diperlukan ya inilah contohnya disini kan saya membuat apanya ini pakai 2N55001 ini lagi kan pasangannya 5401 ya jepang jadi tidak tidak lagi memerlukan nitrasisasi justru apabila diberi nitrasisasi justru akan terjadi yang namanya osilasi nah disini saya contohkan ya disini saya sadap salah satu channel ya kita sadap dengan osiloskop layar sudah saya bikin itu skala skala 1V ya nah disini disini sementara ini jalurnya bisa diputus ya dengan solderan ya nah disini sengaja saya pasang ini 3N9 ya 2 biji sesuai dengan skema ini ya saya mau memberi contoh ya bagaimana osilasi yang terjadi ya itu hampir sekitar 5 pol atau 6 pol itu nah kalau dikasih beban nah amplifiernya akan panas sekali walaupun belum diberi volume musik nah kan begitu jadi ini sekedar wacana ya bahasan sekarang ini adaptor sudah saya siapkan ini sudah saya beri apanya apa namanya catunya tinggal ini tinggal di remote sekarang kita coba remote ini kan sudah disadap ini yang di sebelah sudah kita beri kapasitor netralisasi nah kita lihat yang terjadi ini sudah disadap nah kita nyalakan ya oke nah itu udah nyala nah itu itu hasilnya ya bisa dilihat ya itu osilasi sekitar hampir 4 volt itu skala 1 volt saya bikin pregensinya tinggi mungkin sekitar 6 kHz ya atau 7 kHz nah jadi sekarang saya matikan dulu ya ini solder nah kita coba ini putuskan apanya ini ya jalurnya ini jadi si kapasitor ini tidak nempel lagi ya di apa ini nah ini ya ini sekitar untuk apa namanya mudah-mudahan itu koneksinya sudah lepas ya nah kalau sudah lepas ya kan nah sekarang kita uji lagi disini kan masih disadap itu ya nah kita nyalakan ya nah dia lampu merah dulu kemudian lampunya hijau ya nah kita lihat itu itu bersih ya jadi enggak ada ini diperbesar pun skalanya sampai 100 milipol sensitif ini nah itu enggak ada ya jadi bagus nah ini kita coba kita coba apa namanya ini input ya input amplifier ya nah kita sentuh-sentuh itu bisa dilihat itu jadi dia respon ya oke guys ya jadi ini mengenai apa namanya mengenai netralisasi ya semoga bermanfaat ya bagi teman-teman di grup privat zona oke ya oke susik yang yang di